Pada episode sebelumnya terlihat kebersamaan Dapri dan Sifah yang nampak bahagia dan menikmati waktu mereka bersama. Dapri mengatakan dalam hatinya tentang perasaan cintanya pada Alina telah hilang dan saat ini hanya Sifah yang ada dalam hati Dapri. Karena itu Dapri merasa sangat berat hati untuk melakukan perceraian dengan Sifah. Namun ketika di jalan di tengah hutan adegan romantis antara Sifah dan Dapri terjadi karena Sifah terpeleset hingga dibantu oleh Dapri dengan tatapan mata. Namun kejadian itu dilihat langsung oleh Oki yang tidak sengaja melihat mereka. Hal tersebut membuat Oki terkejut dan dia pun berpikir apakah benar yang dikatakan oleh Nadia bahwa buah tidak akan jauh dari pohonnya yaitu kelakuan Sifah yang sama dengan mendiang ibunya. Namun Oki tidak ingin berpikir lain-lain terhadap Sifah karena bagaimanapun saat itu ia sangat mencintainya. Di sisi lain Dapri dengan berat hati walaupun sudah tidak memiliki perasaan lagi pada Alina namun ia masih tetap mengikuti proses, foto persiapan, pernikahan, dan lain-lainnya. Seakan-akan Dapri tidak bisa melakukan apa-apa. Nah guys pada episode nanti sore 10 Desember 2022 yang dimana Dapri yang semakin bingung antara melanjutkan pernikahannya dengan Sifah ataukah melanjutkan rencana pernikahannya dengan Alina. Karena bagaimanapun juga Dapri dan Alina sudah bersama-sama sejak remaja. Namun sepertinya Dapri tetap akan memilih Sifah dan kini Dapri lebih mengkhawatirkan Sifah dan tidak memikirkan Alina sama sekali. Kini hanya Sifah yang ada di pikiran Dapri. Dapri pun sudah mengatakan hal itu pada ayahnya tentang perasaan dirinya yang lebih memilih Sifah dari pada Alina. Namun ayahnya tetap memberikan saran supaya Dapri memikirkan hal ini secara matang-matang dan baik. Karena kalau sudah yakin Dapri harus beranikan diri untuk bicara kepada Alina tentang kebenaran bahwa Dapri sudah menikah dengan Sifah. Dapri harus bisa meyakinkan Alina agar tidak terlalu kecewa karena selama ini Alina telah mempercayai Dapri dan Alina sudah menganggap Sifah sebagai saudaranya. Apakah Dapri akan segera jujur ya guys? Nah guys tentunya kalian pasti penasaran dengan alur cerita selanjutnya. Jangan lupa saksikan alur cerita selanjutnya dari sinetron Tajwi Cinta tayang setiap hari pukul 17.00 hanya di SCTV. Jangan lupa saksikan alur cerita selanjutnya dari Sifah dari Sifah dari Sifah daemah. Terima kasih. Terima kasih.